Pirsa kisruh di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel menjadi perhatian wakil rakyat provinsi. Anggota legislatif mengimbau pejabat utama yang berseteru untuk rekonsiliasi dan mengedepankan soliditas agar tak mengganggu pembangunan pendidikan di Banua. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin, menyikapi konflik internal di distrikbud provinsi ini. Ia menyayangkan perseteruan dua pejabat utama di distrikbud Kalsel yang sempat terjadi di depannya dan anggota DPRD Kalsel lainnya saat pertemuan di rumah banjar Senin lalu. Lutfi mengimbau konflik internal ini diselesaikan segera agar tak berdampak terhadap proses pembangunan dunia pendidikan di Kalsel karena jika masalah ini berlarut-larut, proses pembangunan sumber daya manusia juga bisa terganggu. Ia menilai persoalan ini sebenarnya hanya kesalahpahaman dan kurang koordinasi di tubuh internal dinas tersebut sehingga diharapkan ke depan semua unsur pejabat di SKPD ini harus lebih kompak dan solid. Meminta bahwa ini bisa diselesaikan di internal, jangan sampai ini berpengaruh kepada pendidikan kita yang mana mungkin hal-hal yang sifatnya hanya kesalahpahaman, kurang koordinasi, ini bisa kita kebaikilah. Terutama terkait tadi tentang mutasi dan promosi pola sekolah agar pihak seluruh pihak yang kompeten di dinas pendidikan ini bisa berkoordinasi. Terkait permasalahan mekanisme mutasi dan promosi kepala SMA dan SMK negeri di Banua yang menjadi pemicu perseteruan, Lutfi mengingatkan agar dinas harus menjalankan sesuai prosedur mengacu aturan perundang-undangan. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.